Waka Polrikom Jenpol Agus Andrianto dianugerahi dan dikukuhkan sebagai warga kehormatan Dayak Kalimantan Tengah, penganugerahan warga kehormatan Dayak Kalteng tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng Haji Agustiar Sabran di Stadion Mini Universitas Palangkaraya Jalan Yosudarso Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kehadiran mantan kabar eskrim Polri tersebut disambut dengan acara adat Dayak Potong Pantan dan Tampung Tawar yang dipimpin oleh Damang Jekan Raya Kota Palangkaraya Bapak Kardinal Tarung. Dalam kesambutannya, Waka Polri mengucapkan terima kasih kepada DAD Kalteng dan masyarakat Kalteng yang sudah memberikan kepercayaan dan amanah dengan menganugerahkan warga kehormatan Dayak Kalteng kepada dirinya. Waka Polri berupaya akan membantu masyarakat Kalteng dalam hal penerimaan anggota Polri dengan memprioritaskan putra-putri asli Kalteng, baik pada penerimaan bintara Polri maun Akademi Kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim likutan melaporkan.